Halo sahabat bulang mejuwa-juwa manbanta kerina di video kali ini bulang kembali menunjukkan tentang bunga dan kali ini adalah bunga matahari khusus video kali ini bulang ambil dari Taman Seribu Bunga di Saraya, Kecamatan Berestagi, Kabupaten Karo memang tidak asing lagi bagi kita untuk melihat bunga matahari ya tetapi kalau bunga matahari ditanam dalam bentuk yang banyak lalu menghiasi sebuah tempat akan menjadi tampak indah dan cantik oleh karena itu di video kali ini bulang ingin mengulasnya atau merevionya ya bunga matahari atau bahasa latinnya adalah Halientus annus L adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak bunga tumbuhan ini sangat khas atau bentuknya besar dan biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar hampir diameter capai 30 cm ya satu bunga dan bunga ini sebetulnya adalah bunga manjemuk tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol bunga matahari juga memiliki perilaku khas yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari bunga matahari merupakan tumbuhan terna semusim yang berasal dari Amerika tropik bagian utara atau Meksiko tingginya capai 3 meter sampai 5 meter tergantung varitesnya ya daun tunggal lebar batangnya biasanya ditumbuhi rambut kasar tegak dan jarang bercabang bunga tersusun majemuk terdapat dua tipe bunga bunga tepi atau bunga lidah yang membawa satu kelompok besar berwarna kuning cerah dan steril dan bunga tabung yang fertil dan menghasilkan biji bunga tabung ini jumlahnya bisa mencapai 2000 kuntum dalam satu tandan bunga penyerubukan terbuka atau silang dan dibantu oleh serangga pada hari yang cerah tandan bunga menjemuk mengikuti pergerakan harian matahari yang gejalanya disebut heliotropisme tumbuhan mendapat kuntungan 10% lebih fotosintesis karena pergerakan ini ada empat kelompok budidaya bagi bunga matahari yang dibedakan berdasar kegunaannya yang pertama kelompok penghasil minyak dimanfaatkan minyak bijinya biji kelompok ini memiliki cangkang biji yang tipis kandungan minyaknya berkisar 48% hingga 52% untuk menghasilkan 1 liter minyak diperlukan biji dari kira-kira 60 tandan bunga majemuk lalu yang kedua kelompok pakan ternak dipanen daunnya sebagai pakan atau pupuk hijau lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok tanaman hias sama seperti di taman seribu bunga ini yang memiliki warna kelompok yang bervariasi dan memiliki banyak cabang berbunga dan yang keempat kelompok kuaci yang nantinya untuk dipanen bijinya sebagai bahan pangan jadi bunga matahari ini sangat berguna dan sangat cocok sekali untuk kita sebagai manusia yakni yang pertama bisa menjadi minyak yang kedua sebagai pakan ternak yang ketiga sebagai taman hias dan yang keempat sebagai penghasil kuaci untuk tumbuh dengan baik bunga matahari membutuhkan sinar matahari penuh tumbuhan ini paling baik di tanah yang subur lembab dan drainase yang baik untuk penanaman komersial benih ditanam dengan jumlah 45 cm dan kedalaman 2,5 cm seperti yang ditanam disini ya kalau sahabat bulang ingin menanam pohon kuaci atau bunga kuaci ini jangan terlalu rapat nanti kalau terlalu rapat nanti pertumbuhannya juga kurang sempurna kuaci atau biji bunga matahari dijual sebagai makanan ringan mentah atau setelah dipanggang dalam oven dengan atau tanpa garam dan atau bumbu yang ditambahkan bunga matahari dapat diolah menjadi alternatif selai kacang selai bunga matahari kalau di Jerman biji bunga matahari dicampur dengan tepung gandum untuk membuat roti biji bunga matahari yang cukup populer di Jerman biji bunga ini juga dijual sebagai makanan untuk burung atau dapat digunakan langsung dalam memasak atau salat penduduk asli Amerika menggunakan biji bunga matahari untuk berbagai keperluan seperti pada roti, salat medis, pewarna, dan cat tubuh kalau minyak bunga matahari yang di ekstrak dari biji digunakan untuk memasak minyak bunga matahari juga digunakan untuk membuat margarin dan biodiesel karena harganya lebih murah daripada minyak jaitun setiap varitas bunga matahari memiliki komposisi asam lemak yang berbeda tumbuhan ini telah dibelidayakan oleh orang Amerika atau orang Indian sejak ribuan tahun lalu lalu selanjutnya tersebar ke Amerika Selatan dan menjadi salah satu sumber pangan bagi warga Inka bunga matahari menyukai tanah yang subur dan hangat tumbuhan ini menyukai suasana yang cerah mengingat asalnya tumbuhan ini cocok tumbuh pada tempatnya dengan iklim subtropik di daerah tropika hasilnya tinggi jika ditanam pada dataran tinggi di daerah beriklim sedang seperti di Eropa tumbuhan ini hanya bisa ditanam pada musim semi hingga musim gugur dan harus dihendari terkena ros demikianlah review tentang bunga matahari itulah sebabnya bunga matahari ini sangat subur sekali dan sangat bagus sekali jika ditanam di dataran tinggi Kabupaten Karo selain dari bunga matahari banyak juga jenis-jenis bunga lainnya yang dibudidayakan di taman seribu bunga ini ya mulai dari bunga genjer ayam bunga tekwa atau bunga krisan bunga miyana dan lain sebagainya semoga juga sahabat bulang nantinya bisa membudidayakan bunga matahari ini ya karena selain dari taman hias bunga ini juga berfungsi atau sangat bermanfaat untuk penghasil guaci yang enak terima kasih sudah mengikuti video ini dan jangan lupa juga tonton video kami lainnya ya karena kami juga sudah menyiapkan banyak sekali video tentang bunga dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like komen dan subscribe dadah sahabat bulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih